Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Berjumpa lagi dengan Saya, Ari Berha Dalam program audio yang saya share secara free Di dunia maya Ya, sebuah lagu dari Group band Andre and the Backbone Dengan judul Hitamku Topik kita Akan kita fokuskan kepada Salah satu Kata-kata ya Dari lagu yang barusan Anda dengar Yaitu tentang Kata maaf Ya, tadi Anda menekarkan Ada kata-kata Yang kurang lebih bunyinya begini ya Maafkan kata Yang telah ter Ucap Ya Mungkin kita dalam pesarian karena Manusia adalah makhluk Yang Mungkin kadang kilaf Kita kadang-kadang berkata-kata lalu menyakiti orang Dan itu kadang menimbulkan sebuah penyesalan Tersendiri bagi kita Sehingga kita ingin mengulangi waktu Untuk bisa menghapus, memperbaiki apa yang telah kita Tidak sengaja lakukan bahkan Ya, tema kita hari ini adalah Tentang Memaafkan Ya, forgiving Tema kita adalah memaafkan Dalam suasana Idul Fitri ini Saya kira Pas kalau kita bahas ini ya Ya Jadi Teman-teman Sebelum kita Bahas yang lebih jauh Ada satu hal yang paling dasar Kita bisa mampu memaafkan Itu dimulai dari sini Sebenarnya apa Yaitu adalah sebuah pertanyaan sederhana tentang Why Kenapa sih kita Harus memaafkan Kenapa kita harus memaafkan Karena kalau ini tidak Tidak difahami Kita sulit untuk melakukan Ada satu dimensi Yang menjadi pokok perhatian kita adalah Kenapanya dulu Karena kalau kenapanya ini sudah Kita tahu Maka Untuk melakukannya kita mudah Seperti halnya Kalau kita Lagi hari libur itu kan Kadang dari pagi sampai sore Tidak mandi-mandi ya Apalagi dingin Cuasanya tidak ada kerjaan Apakah kita karena Tidak tahu caranya mandi Bukan kan Kita Belum menemukan alasan Why Saya harus Mandi Kalau kita sudah menemukan alasannya Karena kita mungkin badannya mulai gatal-gatal Kita akan bergegas untuk Melakukan Mandi Ya bukan Tidak tahu caranya Kita sudah tahu caranya pun percuma Jadi yang kita bahas disini Pokoknya adalah Kenapa dulu Nah untuk kenapa ini banyak sebenarnya Yang bisa kita Kaji Tapi intinya adalah Ujung-ujungnya tentang Kebaikan Tentang kebaikan Baik secara jiwa maupun raga Kesehatan Jadi sudah terbukti Oleh pengetahuan modern Bahwa ketika kita Menyimpan Menyimpan Perasaan Dendam Kebencian Yang rugi itu kita Contohnya gini Kalau Anda benci sama saya Yang tidak bisa tidur Siapa Anda kan Sayanya mungkin Yang tidak merasa Atau Tidak merasa Membuat Satu Kesalahan Pada Anda Saya bisa tidurnya Anda yang mikirin saya Ya kan Tidak bisa tidur Anda yang rugi Yang terganggu Jiwanya juga Anda Karena kurang tidur Anda Anda bisa sakit Yang rugi juga Anda Jadi Benar Kata-kata para Orang bijak zaman dulu Bahwa Ketika kita Menyimpan kebencian itu Seperti Kita minum racun Tetapi Kita berharap Orang lain Yang mati Kita yang mati Sebenarnya Kita mati duluan Atau Sebagai ilustrasi Kita seperti ingin Melempar seseorang Dengan batu yang Menyala Batu yang menyala Panas sekali Nah ketika kita ingin Melemparkan orang lain Dengan itu Orang yang pertama terbakar Adalah tangannya kita sendiri Sebelum kita melemparkannya Jadi memang Ujung-ujungnya memang Tidak baik Menyimpan kebencian Dendam itu Nah Disinilah fondasinya Kenapa kita Kudung memaafkan Kalau kita Disadari disini Maka kita Akan Mudah Beranjak Untuk Menginjak keberatapan Memaafkannya Disitu dulu alasannya Kenapa sih Kita harus memaafkan Kalau kita sudah Menyadari sepenuh hati Itu untuk kebaikan diri sendiri Kita Lebih mudah Untuk melakukan Memaafkan ini Nah teman-teman Sebenarnya Bagaimana sih Kita tahu Bahwa kita itu Sebenarnya Masih menyimpan Kebencian Masih belum memaafkan Itu tahunya dari mana Banyak sih Cara untuk Mengetahuinya Jadi hari ini Saya Mengingat share Lima Hal Lima tips Ya Lima hal Lima tips Untuk Mengidentifikasi Kita Sebenarnya Masih punya Dendam gak sih Masih punya Kebencian gak sih Sama orang Nah ada lima Apa aja Yang pertama Teman-teman Coba Anda Ya Anda Jawab Lima pertanyaan ini Dengan jujur Yang pertama Ada gak sih Yang Orang Yang telah Anda putuskan Tali silaturahminya Anda Sengaja memutuskan Komunikasi dengan dia Ada gak Nah Berapa lama Apalagi kalau Sampai bertahun-tahun Ini yang saya maksud Kita putuskan Secara sengaja Silaturahminya Bukan Apa ya Misalkan karena Faktor jarak Karena faktor Nomor HPnya gak tahu Sudah kena keadaan Sibuk sendiri-sendiri Itu lain ya Tapi kita memang Memutuskan Udah lah Saya gak mau lagi lah Berkomunikasi Dengan dia Nah Ada gak Kalau ada berarti Perlu kita cek Jangan-jangan Saya menyimpan kebencian Ini Jangan-jangan Kita menyimpan Kebencian Tapi kalau Kasusnya sekarang Disini ada dunia Maya ya Kita harus bedakan juga Antara berteman di facebook Dengan silaturahim Beda Karena Nyatanya saya masih Bersilaturahim Dengan tetangga saya Meskipun tetangga saya Tidak pernah internetan Jadi bukan berarti Saya gak punya facebook Sama dia Terus saya gak Bersilaturahim Enggak juga Jadi bukan ukuran ya Bukan ukuran Baik Itu pertanyaan pertama Untuk mengidentifikasi Ada gak Dijawab dengan jujur Perasaan kita jujur Yang kedua Ada gak Orang yang setiap Yang setiap kita ingat Di dalam memori kita Itu membuat kita Tidak nyaman Ada perasaan Itu gak Enggak enak Gitu Misalnya Anda pernah Punya Kita pernah Misalnya Anda dengan saya Pernah menjalin Sebuah persahabatan Tiba-tiba Terjadi satu hal Yang mungkin Gesekan Friksi Bisa miskomunikasi Atau apapun itu Nah setelah Selang berapa waktu Setiap Anda ingat saya Lihat wajah saya Gambar saya Bahkan denger nama saya Anda sudah gak enak Rasanya Nah Kalau ada Berarti ada Yang perlu kita cek Ini sebenarnya Kenapa ya Kok Setiap saya Mengingat Arief itu kok Seperti memicu Suatu perasaan tertentu Yang tidak nyaman Jadi seperti Tombol Emosi Gak enak Nah ini Ini adalah Satu ciri Ada sesuatu yang Perlu kita Kalau cek di dalam diri Jangan-jangan kita Belum memaafkan Kemudian Pertanyaan yang Ketiga Yang perlu kita Tanyakan kepada Diri sendiri Adalah Ada gak Orang yang Nah ini Ini kalau menurut saya Sudah parah ini Kalau sudah sampai begini ya Ada gak Orang yang Selalu kita harapkan Mengalami Suatu kesialan Jadi seperti kita Mengharapkan Balas Gitu lah Pembalasan Ya bahkan Di dalam doa kita Sehingga Ya Allah Saya memaafkan dia Ya Allah Saya maafkan Saya biarkan aja Engkau yang membalas Ini Ini sebenarnya Kita sudah memaafkan Belum Oke Mungkin kita tidak Menginginkan Suatu kejadian buruk Terhadap orangnya Tetapi Ketika kita Mendengar dia Apa ya Apas gitu ya Dia mengalami Sebuah Bencana Atau Kesulitan Kita kok Seneng Nah Ini Satu hal yang Perlu kita Crosscheck Ada sesuatu yang Tidak beres Dengan diri kita Terkait dengan Memaafkan Kemudian Yang selanjutnya Adalah Ada gak Suatu kejadian Di masa lalu Yang terus kita Sesali Nah ini Kalau ini agak Spesifik Ada gak sesuatu Yang kita sesali Kita seperti ingin Mengulang waktu Dan menghapus itu Ini Ini nyangkut juga Akhirnya Saya sisipkan disini Ada dua hal Yang harus kita perhatikan Dalam memaafkan Adalah Memaafkan Ada dua ya Jadi Saya sisipkan Di pertanyaan-pertanyaan ini Kita perlu juga Meng crosscheck Apakah kita Jangan-jangan Belum bisa Memaafkan diri sendiri juga Bukan hanya Memaafkan Bukan hanya Faktor sesuatu Di luar diri Diri sendiri Bisa kita Kita tidak belum Maafkan Sehingga kita Terus menyesal Apakah menyesal Salah Enggak Cuman ketika Berlebihan Tidak ada gunanya Karena penyesalan Memang awal Dari kita melakukan Perbaikan Tapi kalau Berlarut-larut Ini gak baik juga Kita terpenjara Di situ Akhirnya Ada gak sesuatu Yang kita Sesali Di masa lalu Ini Kita bisa jadi Indikator nih Kalau Jawabannya Iya Nah ini berarti Repot Ya harus kita Segera Benahi Dan yang terakhir Adalah Anda gak Orang yang Selalu kita Lihat jelekannya Dan sulit Sekali kita Lihat kebaikannya Jadi kalau Misalkan Anda lihat saya Itu Lihatnya jeleknya Aja Padahal kan Yang namanya Sesuatu Di alam semesta Ini kan Mesti ada Min plus Kita Nah Seperti Misalkan Saya menikah Dengan istri saya Mesti ada Kekurangan Kelebihannya Saya bisa menerima Dan saling Membaiki diri Tapi ketika Kita melihat Orang itu Jeleknya Aja Itu tanda kita Bencil Karena kita Jadi gak objektif Melihat dua sisi Gak melihat Kanan kiri Lihat kanannya aja Atau kirinya aja Ngeri Itu ciri Kita Ada sesuatu Yang 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 Tidak beres Dengan kita Terkait dengan Memaafkan Nah Itu Tadi saya udah Share pertama Tentang alasan Kita temukan dulu Alasan kita Untuk memaafkan Untuk fondasinya Lalu kita Identifikasi Dengan lima pertanyaan Tadi Nah Ketika sudah Ketemu jawabannya Apakah tadi Mudah-mudahan Tidak ya Kalau Lima pertanyaan Tadi Yang untuk Identifikasi Itu semuanya Ya Wah ngeri ya Kita Memutuskan Silahkan Setiap ingat Orangnya kita Tidak nyaman Kemudian kita Mengaruhkan Dia mengalami Kesialan Kita Terus menyesali Suatu kejadian Di masa lalu Dan Terus kita Melihat kejelekan Seseorang terus Itu berarti Komplit lima-limanya Wah ngeri Ya Gak baik Gak baik Untuk jiwa Raga kita Ya Kalau kita sayang Dengan diri sendiri Maka Solusinya Memaafkan Jadi Memaafkan itu adalah Kepentingan kita Bukan Kepentingan orang lain Karena gini Kalau misalkan Kepentingan orang lain Bukankah Misalnya contoh Contohnya gini Yang salah Memang bukan anda Nah orangnya ini Yang berbuat salah ini Suatu saat Wafat Sudah meninggal Kalau kita Belum bisa Memaafkan Itu orangnya Udah gak ada Kita masih Tersiksa Orangnya Udah meninggal Udah gak ada Masih Masih Tersiksa Ini dia Nah Yang terakhir Pada Kesempatan kali ini Saya ingin sharing Adalah pilihan sikap kita Pilihan sikap kita Terhadap Sebuah kejadian Karena Kadang Bisa jadi Kita salah bersikap Ketika mengalami Sebuah kejadian Yang kita anggap Tidak enak Jadi Jangan sampai Kata memaafkan Ini juga Tidak memberdayakan Kita Jadi Apa sih Yang Bisa kita pilih Teman-teman Saya pernah Melakukan simulasi Di sebuah pelatihan Ada seseorang Saya minta ke depan Saya pilih Seorang pria Saya ajak ngobrol di depan Santai Santai ya Ketika dia sudah nyaman Sot Pampar pipinya Kerap Ya Ya Tidak bisa kebayang ya Dan itu keras loh ya Ada pernah Saya milih itu Pas Di sebuah Perusahaan Pelatihan itu Dia Responnya ngomong kasar Dan dia marah Betul-betul Marah sama saya Nah Pada saat itu Saya tanya Saya mau nanya Kepada Anda Saya bilang Anda mau Membalas Menampar Anda mau terima Ikhlaskan saja Atau Anda mau Berbuat baik Sama saya Ya Misalnya Anda mau Kasih saya duit Saya bilang gitu Orangnya Saya mau balas Nampar Saya balas Nampar Oke Saya kasih kesempatan Nampar Plak Dia nampar saya Terus saya Menanya Lega gak Lega Oke Saya ajak Ngobrol dulu Ternyata setelah Berapa detik Dia yang tadinya Lega Itu jadi menyesal Kenapa ya Saya mau balas Nah ini dia Teman-teman Ada satu Ada tiga pilihan Sebenarnya Kalau kita Mengalami kejadian Yang tidak enak Dalam hidup Ini kalau Kasusnya Kalau orang lain Sengaja menyakiti kita Dengan sengaja Pertama adalah Bukan berarti Apa namanya ya Contohnya Wah Pak Berarti kalau Misalkan kita menuntut Seseorang ke pengadilan Itu tidak baik Belum tentu juga Karena Dalam hubungan kemanusiaan Kita perlu juga Mengedukasi Orang lain Untuk Jerah Supaya berubah Tetap Perlu Itu ya Untuk beberapa orang Yang memang Harus diperlakukan begitu Baik ada tiga pilihan Pertama Anda bisa memilih Buruk dibalas buruk Kayak tadi Tampar balas tampar Itu adil Tetapi yang sering terjadi Kadang kalau kita Melakukan ini Pembalasan begini Meskipun setimpal Kadang muncul Perasaan menyesal tadi Ya Kalau Anda sudah bisa Membalas mukul Mukul lagi Menyesal juga Ujung-ujungnya Kita menderita lagi Jadi Di sini ada poin Yang perlu kita cermati Ketika kita Melakukan pembalasan Yang setimpal Yang ini Yang saya sebut Sebagai memilih Berperilaku adil Di sini Adalah Kita betul-betul Setara Sehingga kita Tidak terjebak lagi Dengan perasaan menyesal Jadi Dan di sini Sudut pandang yang tepat Kalau menurut saya adalah Yang kita balas Itu perbuatannya Bukan kita benci orangnya Dan sudah ya Kadang Kita Dibukul sekali Kita membalasnya dua kali Nah ini Ini gak adu justru kita Malah kita zalim Adil Di sini Tadi tampar Balas tampar Setelah itu Sudah Bubar Lepas ya Kayak bertinju Sudah selesai Diluaring sudah selesai Yang kedua Kita bisa Setahap lebih tinggi lagi Yaitu Kita nerima Dan ikhlaskan saja Di tampar Tadi ya sudah Mungkin Dia lagi Kilaf Ya Gak apa-apa Tapi cermati ya Jadi jangan sampai Kita sebenarnya Keliatannya ini Sabar Menerima Tapi dalam hati Sebenarnya adalah Kita memendam Sebuah kebencian tadi Kita bisa memilih Seperti ini Contohnya Kalau bagi yang muslim Nabi Muhammad dulu Dilempari kotoran Untah Di kata-katakan kasar Dia mampu Apa namanya ya Beliau mampu Tidak Membalas Ya sudah lah Gitu loh Gak apa-apa Nah ini Ini luar biasa Orang tua itu begitu Orang tua kita juga sama lah ya Karena bisa memaklumi Anak-anak Yang masih Mungkin ketidaktahuannya Mungkin ya Ya orang tanya Ya sudah lah Gak apa-apa Namanya juga anak-anak Gitu kan Nah Kemudian yang terakhir Kita bisa Memilih yang Paling tinggi Dalam sikap ini Yaitu Buruk Kita balas Dengan kebaikan Ini memaafkan Yang levelnya Lebih tinggi Ya Yaitu Kita di Contohnya tadi Ditampar Tapi malah kita Menyalami Makasih pak Bapak sudah menampar saya Bapak adalah guru Saya untuk sabar Tapi ini benar-benar dilakukan Dan karena bapak Jadi guru sabar saya Saya berikan puan 100 ribu Nah Mampu gak kita melakukan itu Mampu gak kita Mengi Apa ya Berbuat baik kepada tetangga Yang jelas-jelas Dia Sinis sama kita Ini tantangan Atau Rekan kerja Mampu gak Ya tadi contohnya Kalau misalkan Saya dalam Riwayat Bagi yang muslim Nanti Yang beragama lain Silahkan dicocokkan Dengan Kisah-kisahnya sendiri Jadi Nabi Muhammad Di Lempari kotoran Unta Bukan hanya menerima Tapi bahkan Mendoakan Semoga orang tersebut Diberikan Hidayah Diberikan Kesadaran Berbuat baik Malahan ya Mungkin Diberi makanan Itu luar biasa Tapi ya itulah Tadi minimalnya Kalau misalkan Memang keadanya Menuntut kita Untuk membalas Asasnya keadilan Keadilan Anda bisa memilih Untuk Selevel lebih tinggi Baik dan mulia Adil Baik Mulia Nah ini adalah Pilihan sikap kita Saat memaafkan Kita sudah Bisa memaafkan Dengan tiga pilihan ini Tapi mudah-mudahan Kita Dijadikan oleh Tuhan Sebagai pribadi Yang bisa Ke arah Kebaikan Tadi orang baik Dan mulia Itu dia Nah teman-teman semua Bila anda ingin Mengkaji lebih jauh Apa yang Hari ini Kita bahas Anda bisa Mengakses Facebook saya Arif R.H Semogarif At gmail.com Saya ulangi Semogarif At gmail.com Atau anda bisa Buka website saya Http Ikhlasmasrah.com Hanya ini yang kita Bahas pada kesempatan Kali ini Terima kasih atas Perhatian anda Kita sambung lagi Pada kesempatan Berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas 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 Terima kasih.